Kita sudah sama-sama melihat, pada menit ke sembilan, menit ke sembilan lewat sekian detik, monitornya sudah langsung mati. Jadi terkadang hanya sampai 5 menit, terkadang hanya sampai 15 menit, paling lama monitor ini bisa bertahan hidup. Jadi bagaimanapun, kalaupun sekarang kita hidupkan seperti ini, kita tekan power, ini kabel power masih terpasang ya, masih terpasang. Kita tekan power pun tidak akan mau hidup, jadi nanti akan kita tunggu terlebih dahulu sekitar 1-2 jam, setelah itu baru kita hidupkan kembali, kita pasang power, baru kita hidupkan, baru saya hidup. Tapi hanya bertahan paling lama, 15 menit. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kali ini kita ada terima servisan monitor komputer merek Ashar yang ukuran 15 inch, dengan tipe G195HKV. Ini permasalahan monitornya, tidak bertahan lama. Dalam arti, ini monitornya hanya bisa hidup bertahan 15 menit, paling lama. Jadi terkadang hanya 5 menit, terkadang 15 menit. Tapi dominan keseringan ini hanya bertahan 15 menit. Setelah 15 menit kita pakai, monitornya kita gunakan selama 15 menit, secara otomatis langsung mati sendiri. Jadi tidak akan bisa hidup lagi setelah kita dinginkan terlebih dahulu sekitar 1-2 jam. Setelah itu kita colok kabel power, baru bisa hidup kembali. Jadi ini permasalahan seperti itu. Jadi kita akan cek, kita lihat dulu permasalahannya sampai menit keberapa, monitornya akan mati sendiri. Oke, kita akan tes. Setelah kita tes, baru kita akan perbaiki bagian-bagian yang bermasalah yang mengakibatkan monitor ini mati sendiri. Kita coba hidupkan. Dan kita akan ukur nanti waktunya ya. Oke, mulai sekarang kita ukur waktunya. Terima kasih telah menonton! 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 Oke tadi kita sudah sama-sama melihat Pada menit ke sembilan Menit ke sembilan lewat sekian detik Monitornya sudah langsung mati Jadi terkadang hanya sampai 5 menit Terkadang hanya sampai 15 menit Paling lama monitor ini bisa bertahan hidup Jadi bagaimanapun Kalaupun sekarang kita hidupkan seperti ini Kita tekan power Ini kabel power masih terpasang Kita tekan power pun tidak akan mau hidup Jadi nanti akan kita tunggu terlebih dahulu Sekitar 1-2 jam Setelah itu baru kita hidupkan kembali Kita pasang power baru kita hidupkan Baru bisa hidup Tapi hanya bertahan paling lama 15 menit Jadi sekarang kita akan bongkar Kita lihat permasalahan di mana Bagian mana yang bermasalah Yang mengakibatkan monitor ini mati sendiri Oke teman-teman Kita akan bongkar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah bagian power supply monitor ini yang sering mengalami kerusakan yang mengakibatkan monitor kita itu mati sendiri. Untuk bagian yang mengakibatkan monitor ini mati dengan sendirinya, itu diakibatkan ini, bagian yang ini sudah aus, rusak. Ini yang bermasalah, sudah rusak. Jadi kita harus mengganti ini dengan yang baru. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi monitornya sekarang setelah kita melakukan perbaikan, yaitu penggantian IC power pada power supply monitor ini. Untuk kode IC powernya seperti ini, kodenya top 258PN. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang mengalami monitor permasalahan seperti ini, yaitu hanya sanggup hidup paling lama 20 menit, lalu mati sendiri, dan kita tunggu beberapa jam baru kita hidupkan, baru bisa hidup, dan itu pun maksimal 20 menit. Jadi kalau teman-teman memiliki permasalahan monitor seperti itu, coba kalian teman-teman cek ataupun ganti yang namanya IC power ini, yang seperti ini. Coba kalian tes, cek tegangannya apa mungkin stabil atau enggak. Kalau kurang stabil, sudah kemungkinan besar yang bermasalah adalah IC power ini. Jadi untuk, biasanya sih memang ciri-cirinya kalau ini sudah mulai aus, itu biasanya terlalu panas ya. Panasnya itu over, panas untuk IC ini. Jadi itu pertanda bahwasannya IC-nya sudah lemah. Jadi kalian coba ini ganti IC power ini pada power supply monitor kalian. Dan ini monitornya sudah kami tes selama kurang lebih 1 jam lebih. Tapi sampai sekarang, monitornya masih hidup normal seperti ini. Tidak ada kendala, dan tidak ada lagi mati secara tiba-tiba. Dan untuk pengorderan ini, untuk pengorderan IC-nya, teman-teman bisa kasih komentar di kolom komentar. Nanti kita kasih rekomendasi link-nya untuk pengorderan. Ini harganya murah kok. Paling kisaran sekitar 10-20 ribu tergantung tokonya. Cuma nanti saat pemasangan pada power supply, teman-teman cukup hati-hati untuk pemasangannya. Dan caranya cukup simpel. Oke teman-teman, kira-kira begitulah video yang dapat kami berikan buat teman-teman. Tutorial untuk cara mengatasi monitor komputer merek Acer G195HQV yang mengalami permasalahan mati sendiri. Tetapi ini umum ya, untuk permasalahan seperti ini umum. Dan ini IC power seperti ini umum biasanya digunakan pada power supply. Oke teman-teman semua, semoga video tutorial ini bermanfaat. Mantap!